Pada bulan Maret 2022 yang lalu, brand Vivo resmi meluncurkan Vivo S15e. Seolah menyusul baru-baru ini, Vivo meluncurkan seri S utamanya yaitu Vivo S15 dan Vivo S15 Pro. Secara hirarki, Vivo S15 Pro diposisikan paling tinggi di antara ketiga model Vivo S15 series. Smartphone yang satu ini diunggulkan karena dibekali spesifikasi lebih gahar dan mumpuni. Contohnya seperti di sektor dapur pacur, Vivo S15 Pro ditenagai chipset kelas atas keluaran terbaru dari Mediata, yaitu Dimensity 8100. Chipset yang rilis bulan Maret ini dibangun dengan fabrikasi 5nm dan sudah mendukung jaringan 5G. Bagi kamu yang sedang menantikan smartphone terbaru dari Vivo dalam seri S15 ini pastinya akan berbahagia karena kabarnya. Dua smartphone terbaru ini akan segera rilis di Indonesia. Jadi pastikan untuk selalu update menyimak info terbaru dan tanggalnya supaya tidak ketinggalan. Nah, sambil menunggu smartphone gahar ini, rilis kamu bisa menyimak ulasan lengkap mengenai dua smartphone Vivo pada video kali ini. Bagaimana spesifikasi dan keumpulannya? Ini dia informasi selengkapnya. Vivo S15 Hape keluaran terbaru ini bisa dibilang hadir dengan spesifikasi yang menarik. Vivo S15 regular datang dengan desain frame yang datar alias flat. Vivo S15 regular ini sedikit lebih tipis dibandingkan dengan versi Pro. Memiliki ketebalan 8,05mm dengan berat 197 gram. Cukup nyaman digenggam dengan satu tangan atau dimasukkan ke dalam saku. Bodinya yang slim ini sangat cocok untuk kamu yang menyukai smartphone minimalis dan ringan karena sangat compatible. Dapur pacunya mengandalkan chipset Snapdragon 870 yang dipasangkan dengan teknologi memori VMET yang dikembangkan oleh Vivo. Sedangkan untuk software-nya, Vivo S15 menjalankan sistem operasi Android 12 dilapisi antarmuka Origin OS Ocean. Hape ini mengusung panel AMOLED A 4 6,62 inci. Ditopang resolusi 1080x2400 piksel dalam rasio 20 banding 9 dan didukung refresh rate 120Hz. Mendukung pemutaran konten ads di R10+, dan punya kecerahan puncak mencapai 1300 nits. Keunggulannya yang satu ini pastinya sangat menarik bagi pecinta geng atau movie lovers. Karena dijamin akan memberikan kenyamanan maksimal saat nonton film, main game, dan tetap terlihat meskipun di bawah sinar matahari. Untuk sektor fotografi, hape ini dibekali dengan kamera selfie 32MP dan masih ada pula 3 kamera belakang dengan konfigurasi berbeda. Yaitu kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Spesifikasi di bagian kamera ini sangat mumpuni dan sudah cukup untuk kebutuhan fotografi hingga pembuatan konten medsos kamu agar menghasilkan konten yang ciamik. Masuk ke bagian penyimpanan. Hape Vivo S15 ini ditawarkan dalam RAM 8GB dan 12GB. Dan penyimpanan media 128GB dan 256GB. Kapasitas baterainya 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 66W. Yang diklaim dapat mengisi baterai dari 0-50% dalam waktu 18 menit saja. Baterai bisa awet digunakan untuk aktivitas satu hari penuh asal tidak digunakan untuk main game berat. Lalu bagaimana dengan statusnya di Indonesia? Di Indonesia, smartphone yang satu ini masih berstatus coming sound. Saat ini Vivo S15 dijual dengan harga global. Adapun harga yang ditawarkan pada yang situs Vivo China, Jumat tanggal 20 Mei 2022, bervariasi sesuai penyimpanannya. Untuk Vivo S15 8GB per 128GB dibanderol dengan harga 2.699 Yuan atau sekitar 5,9 juta rupiah. Sementara untuk Vivo S15 8 per 256GB bisa kamu bawa pulang dengan meroboh kocek sebesar 2.999 Yuan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk RAM 12GB per 256GB dibanderol dengan harga 3.299 Yuan atau sekitar 7,2 juta rupiah. Vivo S15 Pro Kita beralih ke Vivo S15 Pro yang digadang-gadang paling gahar. Dilihat dari segi desain, Vivo S15 Pro hadir dengan bentuk body curve aliasi sisi-sisinya melengkung. Hadir dalam 2 pilihan warna yaitu biru dan hitam dan memiliki ketebalan 8,55mm dengan bobot 188 gram. Versi Pro ini mengemas panel AMOLED E5 yang konsumsi dayanya lebih efisien. Berukuran 6,56 inci dengan resolusi 1080x2376 piksel. Layarnya juga lebih cerah hingga 1500 nits pada puncaknya. Dan mendukung pemutaran konten HDR10+. Sangat nyaman digunakan untuk maraton nonton drakor. Layarnya mendukung refresh rate tinggi, gak 120Hz dan sangat responsif. Dengan touch sampling rate di angka 300Hz yang bisa ditingkatkan sampai 1000Hz. Sangat menunjang kebutuhan gamer. Pengalaman main game kamu juga makin seru berkat dukungan speaker stereo dan punya X-axis linear motor dengan 500 preset untuk haptic feedback. Pindah ke sektor fotografi, Vivo S15 Pro memiliki kamera belakang dengan kamera utama 50MP. Menggunakan sensor gambar Sony IMX766V yang secara eksklusif disesuaikan untuk perangkat Vivo dan punya OIS. Di sebelahnya ada kamera ultra-wide 12MP 116 derajat yang berfungsi ganda sebagai kamera makro dan ditemani 2MP untuk depth sensor. Pindah ke kamera depan, Vivo S15 Pro dibekali dengan kamera selfie 32MP bergaya notch. Sekarang kita pindah ke dapur pacunya. Vivo S15 Pro menggunakan chipset Dimensity 8100. Dengan sistem pendingin kelas game yang mampu menurunkan suhu chipset 1,2 derajat Celcius. Dilengkapi pula chip tambahan, Game Graphics Core Pro untuk membantu GPU Mali-G610MC6. Menjalankan game pada frame rate yang konsisten dan lancar jaya tanpa lag. Dengan keunggulan yang satu ini kamu akan disuguhkan kenyamanan aksimal setiap bermain game meskipun saat memainkan game berat. Kapasitas baterainya sama dengan versi reguler yaitu 4500mAh. Tetapi didukung fitur pengisian daya lebih cepat yaitu 80W. Vivo S15 Pro diklaim bisa mengisi daya baterai dari 0-70% hanya dalam waktu 18 menit. Dan 100% dalam 35 menit saja. Masih ditawarkan dalam harga global ini dia update harganya sesuai harga dari Vivo China. Nah, harga Vivo S15 Pro 8 per 256GB, seharga 3.399 yuan atau sekitar 7,4 juta rupiah. Sedangkan Vivo S15 Pro 12 per 256GB, seharga 3.699 yuan atau sekitar 8,1 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga pasar global. Kemungkinan besar harga ini akan berubah saat sudah resmi memasuki pasar Indonesia. Nah, dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, pastinya kamu semakin tidak sabar menanti kedua ponsel ini untuk resmi rilis di Indonesia. Dari kedua pilihan ponsel Vivo Gahar yang telah dibahas, mana yang jadi pilihanmu? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa berikan like apabila kamu suka video ini. Bagi kamu yang mau request ulasan smartphone tipe lainnya, boleh juga tulis di kolom komentar. Dan dukung channel ini agar terus tumbuh dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you on the next video.